Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...berjualan sebatas mencukupi uang jajan. Saat ditemui Paltipi di kontrakan Iki yang terletak di Lorong Keramat, Gang Bakti, Nenek Iki sudah menepis isu bahwa telah melakukan kebohongan agar mendapatkan sejumlah bantuan. Cuma di berita itu dibuat saya pembohong. Saya tidak pembohong, saya betul apa adanya yang saya tahu. Menantu saya tidak pernah mengirim anak saya, terakhir cuma Rp150.000 dia kirim. Itu yang saya ketahui, kalau lebih itu saya tidak tahu. Itu yang pengakuan anak-anak saya sendiri. Tapi sekarang memang masih jualan Iki ya? Iki sekarang dilarang oleh PPA menjual. Kalau dia menjual, sekarang saya yang kena. Berarti memperkerjakan anak di bawah umur. Nah, jadi sekarang biarpun dia tidak jualan, dia tetap jajan. Nah, bantuan dari anak-anak aku kan ada yang bekerja. Bukan kami mengandungkan si riski saja mencari duit. Bukan. Ayah kandung Iki, Muhammad Ferdin mengungkapkan rasa terima kasih kepada nenek yang telah merawat Iki dan ketiga adiknya. Selama ini ayahnya Iki bekerja di luar kota Palembang. Kini kembali lagi untuk menjegung mertua, anak-anak, serta mengunjungi makam istri, yakni mendiang ibunya Iki. Saat ini Iki tidak lagi berjualan keripik, keliling, dan fokus pada pendidikannya. Aku sejaknya mengayat kekuburan Almarhum, dengan anak-anak aku, dengan ibu. Ya, aku kalau cara kemampuan, aku memang belum mampu aku sekarang. Sospek itu pun tidak tahu apakah Iki aku tinggalkan dari bayi lahir, apa berapa lama. Setiap manusia ini pasti ada kesusahan.